mungkin peralatan atau struktur pelabuhannya sendiri kemudian yang kedua tentang penanganan kerusakan atau kegagalan bongkar muat dan yang ketiga tentang evaluasi sedimentasi mungkin itu Pak Hendi ya, makasih Pak Salifin baru Mas Putar dapat lagi ya tanya tentang apakah terkait dengan perbaikan di Fasilitas Darah Pairan yang penanis jadi gini teman-teman, ada teman-teman siswa mungkin hal yang perlu diperhatikan ya di laguan itu adalah yang pertama itu lingkungannya korosif lingkungannya korosif ya mudah sekali berkarat kalau belajar ulangan itu berkarat jadi itu yang paling geminat kenapa ini harus dilakukan gemarca itu sering sekali kita dapati pecah kalau keuangannya keluar karena perlu tipis mungkin ya kalau kita membangun itu harus pakai standar untuk lingkungan korosif itu kalau di SIA itu kan harus 3 inci atau 700 cm ya itu harus benar-benar